Halo teman-teman, balik lagi di video Tensura Gang of Monster ya, oke Jadi kali ini aku bakal membahas next banner ya Kan ini banner bakal selesai 3 jam lagi ya Jam kamis jam 11 malem bakal ganti Nah, si Soe Kijin ini bakal diganti sama si Soka Terus yang SS ini bakal diganti sama si Karion Sebelumnya kan aku udah bahas soal Karion ya Karion itu sebenernya hadiah di Space Gap ini Cuman banyak player yang bilang tuh Space Gap kita tuh malah kena itu ya Apa namanya? Kena nerf, menurutku gak nerf malah Ini malah lebih bagus Karena setelah kita selesai Space Gap Season 2 ini Kita bakal dapet nge-summon karakter rank SS atau SP itu secara random Jadi kita bisa dapet karakter SP yang bahkan kita udah skip atau kita gak punya ya Jadi menurutku ini bukan nerf malahan Ini lebih bagus daripada kita dapet si Karion ya Karena Karion sendiri tuh gak begitu bagus menurutku Beda kegunaannya sama si Gazel ini ya Gazel ini bener-bener bagus Dijadikan tanker tapi ya Kalau Karion itu udah aku bahas Oke dia itu auto attack dia tuh Auto attacknya 196% Terus untuk ultinya dia counter attack ya Jadi ya menurutku dia bakal kurang bagus Tapi dia cukup bagus buat kalian yang kekurangan untuk rank SS auto attack ya Cuman ya kalau kalian mau bandingin sama Shizu ya jelas beda kelas pak Karena Karion ini kan aslinya dia cuma rank SS free untuk space gap ya Tapi kita di global harus ngegacah dia Jadi makanya ya menurutku ya Untuk banner Karion nanti menurutku skip Buat kalian skip ya inget ini Ini dengerin lagi nih skip ya Dia tuh gak OP udah aku bilangin nih Nanti kalau besok-besok karakter OP release Terus kalian gak punya apa resource gitu kan Eh terus kontennya Apa pakai karakter tersebut lebih gampang Nanti banyak yang protes gak punya ini bang Gak punya ini bang Aku udah bilang loh ini Untuk rank SS banner ini skip ya Ini skip ini tuh Oke Dan kita juga masih punya bannernya si Disini Hinata belum masuk ya Iya belum masuk pak Oke jadi untuk bannernya Hinata masih ada 3 jam ya Tapi kalau aku upload mungkin masih ada 2 jaman lah Setelah aku upload Jadi kemungkinan kalau kalian masih bisa PT summon di apa Banner Hinata nanti kalian summon aja Kalau kalian emang ngerasa butuh si Hinata ya Karena kan next bannernya kita dapet si Mana sih Si Sokai ini ya Next banner untuk rank S Nah aku udah gak perlu bahas dia lagi lah secara detail Kalian udah tau sendiri dia ini sebagai corenya Atau inti dari tim sinergi Tim sinergi kalian tanpa dia hampa pak Sinergi kalian tuh gak akan lengkap dan Ya berhenti di ulti doang gitu Sedangkan kalau ada Sokai ini Dia bakal terus-terusan nyambung sinergi kalian gitu Jadi ya dia adalah core dari tim sinergi dan Kalau kalian mau gacha Sinata Pastiin juga kalian bisa PT summon si Sokai ini ya Meskipun cuma chance nya 50% ya dapetinnya Cuma ya 50% itu udah cukup banyak lah Menurutku Lebih tinggi daripada Ya daripada yang lain lah 50% untuk rank S ya Gampang lagi rank S itu Daripada rank SS ya Jadi menurutku ya Buat kalian yang masih pengen ngegacha si Hinata Kalian bisa gacha sekarang Karena kita udah tau next nya kita bakal dapet rate up Untuk rank S nya ini tuh Si Sokai Jadi ya otomatis kalian bisa lengkap Jadi Gopta kalian bisa ambil di Elite Shop Terus Sokai nanti kalian gacha di banner rate up nya Terus Hinata kalau kalian punya Terus sisanya siapain Ya terserah kalian Kalian bisa pakein Kalau Sokai kalian mau jadiin Mau kalian jadiin heater ya Yang satu itu Kalian bisa pake Sion Ogre Rank A juga kan Dia sebagai tanker ngantiin si Sokai ya Habis itu Rimuru kan Nah itu udah lengkap gitu Untuk tim sinerginya Jadi ya Kayaknya videonya singkat aja kayak gitu ya Jadi Untuk banner si Sokai Untuk banner si Mana sih Sokai ini Menurutku kalian wajib dapetin Ini buat kalian yang gak punya Ataupun udah punya Eh Buat kalian yang punya Hinata Ataupun gak punya Hinata Kalian wajib banget Gacha si Sokai Karena Sokai ini ya Inti dari core Ya inti itu core pak Core dari tim sinergi ya Dia ini bakal kepake terus Di sinergi tim Meskipun sinergi kalian Apa karakternya Bakal kalian ganti-ganti Tapi Harus tetep ada si Sokai ini Buat kalian yang gak punya Rekomendasi banget Buat kalian nanti PT summon buat si Sokai ini Dan Meskipun kalian gak punya karakter sinergi ya Meskipun karakter sinergi kalian juga cuma gupta mungkin Tapi tetep aku rekomendasiin kalian Kalau bisa PT summon Atau dapetin si Sokai ini Karena ya Di konten-konten sulit tuh Tim sinergi bakal ngaruh banget Nantinya menurutku Karena Dari barrier Si sinergi ini dapet Gov nya paling banyak sendiri soalnya Ulti cuma dapet dari atas ya Dan Si autotech cuma dapet dari kanan Tapi untuk sinergi Atas sama kanan itu dapet semua ini Buff dari barrier tuh Makanya Ya Si Apa Si nergi ini damagenya kena buff banget Dari yang namanya fitur barrier ini sekarang Jadi Aku saranin kalian Mulai Investasi di tim sinergi Ya at least kita bakal dapet Si Banner Sokai red up gitu kan Selama Seminggu mungkin Kau gak tau deh Kalau bannernya SS Kemungkinan 2 minggu ya Kemungkinan Aku gak bisa jamin sih Kalau 2 minggu Seminggu antara 2 minggu Terus Banner rank S ini Seminggu doang Jadi ya Pastiin seminggu itu Kalian bisa sampe PT summon lah Paling gak Dapetin si Sokai Dengan chance 50% Itu bener-bener worth it lah Menurutku Oke ya Videonya cukup Pendek aja Kayak gini ya Untuk kali ini Karena ya Aku emang cuma Mau ngasih notif gitu ke kalian Buat siapin bahan kalian Sama Kalau kalian mau Gacah Hinata Mumpung masih ada Bannernya gitu kan Oke ya Semoga video ini Bermanfaat buat kalian See you again Di next video Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax